Intro Sesuai namanya, daerah istimewa Yogyakarta Memang memiliki banyak daerah dengan hamparan bentang alam non istimewa Kulung Progo salah satunya, rasanya ia tak pernah gagal menebarkan pesonanya Dari Yogyakarta, jarak menuju ke berbukitan Menore sekitar 41 km Atau bisa ditempuh 1,5 jam perjalanan Baik dengan motor atau mobil Menyusuri perjalanan, sambil melahap pemenangan hijau Tentu jadi kenikmatan tersendiri bagi saya nih Bukit Menore merupakan wilayah permukitan yang membentang di sebelah utara Kabupaten Kulung Progo, Yogyakarta Dan disinilah kita bisa menikmati view terindahnya di Tumpeng Menore Nah, di tempat posisi saya ini, kita bisa lihat secuil stupat Candi Borobudur yang ada di Magelang Dan di belakang saya ini, kita bisa lihat Gunung Sumping Dan menurut saya, pemenangan di sini, sangat membesona Sepadan dengan perjalanan saya Ya, daya tarik inilah yang membuat Bukit Menore naik pamor menjadi salah satu tempat wisata hits yang wajib didatangin Oke, mari kita temukan inspirasi wisata di Indonesia aja lewat www.indonesia.travel Dari asiknya menikmati kawasan Menore yang asri Kita lanjut menyapa desa wisata Tinala Dari persawahan di Menore ke desa wisata Tinala berjarak sekitar 10 km Dan bisa ditempuh selama 20 menit saja Yikas! Desa Tinala terletak di hamparan perbukitan Menore Tinala menjadi salah satu alternatif destinasi wisata yang bisa dikunjungi setelah menyapa Candi Borobudur Kekain budaya dan alamnya menjadikan Tinala sebagai satu dari 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata 2021 Ya, wisata terbaik hanya di Indonesia aja Di bekali alam yang luar biasa, membuat desa ini punya banyak spot untuk dieksplore Salah satunya, gua seriti ini guys Dulunya, gua seriti adalah markas persembunyian pasukan Pangeran di Ponogoro pada saat melawan penjajahan kolonia Belanda Di gua ini pula, di Ponogoro dilantik sebagai Sultan Abdul Hamid Ini bekas bubak, karena zaman dulu Pangeran di Ponogoro dilantik di sini Sekitar itu pengikutnya atau prajuritnya Jadi setelah itu, kemudian orang-orang Jawa kejawen itu Kadang ini, bikin pesaji atau semacam permintaan, permohonan gitu Ada yang minta usaha dagangnya lari Ada juga yang pengen tepat dapet judul Oh gitu Oh gitu Jadi banyak aktivitas juga ya di sini ya Selain zaman dulu, sekarang juga masih dipakai Disarankan selama aktivitas susur goa Sebaiknya menggunakan jasa guide, juru kunci untuk menjelaskan seluk-beluk gua seriti Tak hanya seratit dan salamit aja yang menghias di gua ini Ternyata banyak cerita sejarah di dalam gua seriti Nah, buat kamu yang suka sejarah dan wisata alam edukatif Tempat ini rekomen banget untuk didatangin Hanya di Indonesia aja Ya, tak hanya bisa menempatkan bawasan Namun dengan menggunakan jasa guide, kita turut membantu membuka lapangan kerja Namun sayang, hasil coretan dari tangan-tangan jahil itu merusak kemenangan alaminya Yuk kita jaga gua seriti agar terawat terus keasliannya Selain gua seriti, ada satu lagi tempat bersejarah di desa Tinala ini Nah, rumah Sandi Tapi mereka tahu dimana kalau misalnya satu orang kirim Itu harus kesepakatan, terlebih dulu iya W ke atas U C ke atas jadi A C ke atas jadi H Ini namanya Sandi, kalau saya jadi pecahkan Ini dari bawah ke atas Kalau mengirim pesan dari atas ke bawah Uniknya, disini kita bisa belajar permainan Sandi Yang melatih kecepatan daya ingat dan berpikir Seru banget nih Situs rumah Sandi merupakan kantor Sandi darurat yang menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia Pada masa agresi militer Belanda ke-2 tahun 1948 Meski sudah dipugar, rumah yang terdiri dari dua bangunan itu Tetap dipertahankan keasliannya Termasuk benda-benda bersenjarah yang ada di dalamnya Pak, saya penasaran Iya Bener kan ayahnya Bapak itu dulunya kurir Sandi ya Iya Itu seperti apa Pak? Waktu dulu mengirim kesan berita-berita itu ke Mbak Naran Jalannya itu sukar di jalan itu Menanggi gunung jalannya licin Itu dikasih tau juga gak kalau misalnya ketemu sama pejajah gitu Mereka harus ngapain Itu dikasih tau juga gak? Enggak Cara-caranya gitu Enggak Oh enggak Cuman Taunya cuman mengirim berita itu Berarti kerjanya ya bisa dibilang bahaya banget ya Iya, taruhannya nyawa juga ikut pengabdian negara Cerita Bapak Nganiman, cucu dari pemilik rumah Sandi Mewarnai kegiatan saya mengeksplore setiap sudut ruangnya Wah seru ya Belajar sejarah sekaligus nampak ketilas Perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lalu Sebuah sejarah yang dikemas menarik Tentu jadi daya tarik tersendiri yang bisa mengangkat potensi wisata desa Tinala Terus berkembang Terima kasih